Halo guys, selain bahkan meluncurkan Samsung A15 5Z ke pasar Indonesia, Samsung juga kemungkinan besar bakal meresmikan Galaxy A25 5Z ke pasar Indonesia pada bulan Januari 2024 ini. Mengingat ponsel tersebut telah muncul di situs resmi Samsung Indonesia dan merupakan calon HP penerus dari Samsung A24 generasi sebelumnya. Selain telah support jaringan 5Z, Samsung A25 5Z menawarkan berbagai keunggulan cukup menarik, seperti memiliki kualitas layar dan kamera cukup jernih di kelas harganya. Telah menggunakan dual speaker stereo dan masih banyak hal menarik lainnya. Inilah spasifikasi dan harga dari Samsung Galaxy A25 5Z. Pada bagian saya, Kemudian layar Samsung A25 5Z telah menggunakan layar berpanel Super AMOLED berukuran 6,5 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz, serta memiliki tingkat kecerahan hingga 1000 nit, yang sayangnya tidak ada lapisan sejenis Corning Gorilla Glass pada ponsel ini. Dari segi performa, Samsung A25 5Z mengandalkan chipset Exynos 1280, berfabrikasi 5nm, dengan kecepatan octa-core 2,4 GHz, yang merupakan chipset yang pernah dipakai oleh Samsung A33 5Z generasi sebelumnya. Dari segi penyimpanan, Samsung A25 5Z dibekali RAM besar 8GB LPDDR4X dengan memori internal 128GB hingga 256GB berjenis WFS 2.2, serta penyimpanan tersebut dibekali virtual RAM tambahan hingga 8GB, dan sayangnya hanya menggunakan slot hybrid saja. Di sektor kamera, Samsung A25 5Z mempunyai kamera cukup jernih di kelas harganya, karena dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 50MP dengan OIS, 8MP lensa ultrawide, dan 2MP lensa makro. Serta kamera tersebut, telah dilengkapi lampu LED flash, dan mampu merekam video hingga resolusi 4K di 30fps. Sementara selfie-nya 13MP, yang mampu merekam video selfie di resolusi 1080p di 30fps. Dari segi baterai, Samsung A25 5Z ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging 25W melalui USB Type-C, yang diklaim mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 1 jam 25 menit saja, dan telah menggunakan Android 14 dengan One UI 6, yang mendapat jaminan update OS 4 tahun dan keamanan hingga 5 tahun. Dan segi fitur dan kelengkapannya, Samsung A25 5Z telah dilengkapi fitur NFC. Sudah menggunakan dual speaker stereo, ada lubang jack audio 3,5mm, geronya sudah hardware, mengadopsi sensor serjari di samping untuk sistem keamanannya, dan tentunya sudah mendukung jaringan dual 5Z. Namun sayangnya, Samsung A25 5Z tidak dilengkapi IP ranting yang tahan terhadap percikan air. Menurut bocoran, Samsung A25 5Z akan dibantul harga sekitar 4 juta rupiah untuk RAM 8GB per 128GB-nya, dan sekitar 4,4 juta rupiah untuk RAM 8GB per 256GB-nya. Dan menurut informasi, Samsung bakal meresmikan beberapa ponsel terbarunya ke pasar Indonesia pada tanggal 18 Januari 2024 mendatang. Yang kemungkinan besar, Samsung A15 dan A25 5Z juga akan diresmikan ke Indonesia pada saat launching nanti. Dan kesimpulan saya, kalau dilihat secara spesifikasi, Samsung A25 5Z mempunyai kualitas kamera lebih jernih, dan kualitas speaker lebih baik dibandingkan Samsung A15 5Z. Karena dibekali kamera utama 50MP yang telah dilengkapi OIS, dan sudah menggunakan dual speaker stereo. Namun sayangnya, dengan harga sekitar 4 jutaan, ponsel ini belum dilengkapi IP ranting, dan mempunyai desain bodi cukup tebal. Tentunya, dengan harga 4 jutaan, kalian juga bisa membeli Samsung A34, yang sudah memiliki kemampuan tahan air dan memiliki desain lebih cakep, serta menawarkan spek cukup oke. Terima kasih telah menonton video ini. Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.